Kembali bersama, saya disebutkan Mas Balin Cekam Pemirsa, BPRS Arta Leksana, menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah berhadiah saat bilet ke-17. Sejumlah masyarakat pun terlihat antusias dan berbondong-bondong mendatangi kantor BPRS Arta Leksana di Purwokerto. Pada momen bilet, BPRS Arta Leksana ini ingin memberikan manfaat secara real, salah satunya dengan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis dan bingkisan spesial untuk pendonor darah. Sejumlah pendonor bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah bingkisan spesial seperti kompor gas dan setrika. Sebelumnya, dalam rangkaian bilet, BPRS Arta Leksana juga membagikan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan di sekitar lokasi kantor. BPRS Arta Leksana fokus melayani masyarakat, berkontribusi dan bisa memberikan sesuatu yang bisa dilakukan seperti pemeriksaan gratis, donor darah, pebagian sembako, dan santunan anak yatim. Kegiatan bilet ini juga serentak dilakukan di kantor cabang BPRS Arta Leksana Wangon pada pekan sebelumnya dan mengucapkan terima kasih untuk rumah sakit Anik Mahi yang telah membantu dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Pada hari yang sama, BPRS Arta Leksana juga membagikan hadiah untuk tabungan peningkatan saldo yang dibuka pada bulan Oktober 2023 lalu. Nasabah yang membuka tabungan ini dan dananya bersedia untuk dihold sampai akhir tahun 2023 berhak mendapatkan hadiah menarik. Tahun ini, BPRS Arta Leksana akan terus mensosialisasikan visi misi baru agar masyarakat mengenal Arta Leksana sebagai lembaga keuangan syariah yang tanpa riba, tanpa bunga. Di masyarakat masih berkembang bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional padahal berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arta Leksana hari ini berusia 17 tahun. Saya sebagai direksi menggarisbawahi bahwa bank syariah itu tidak sama dengan bank konvensional. Yang dipelajari secara umum di bank syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah yang masuk dalam operasional sehari-hari diperbankan sehingga kami tidak boleh dalam transaksinya melanggar prinsip-prinsip syariah. Bank syariah itu adalah industri yang menerapkan perekonomian yang diperbolehkan oleh Al-Quran, dan dijalankan sebagai bagian dari keseharian hidup manusia dipraktekkan di sebuah proses yang pada akhirnya menghasilkan produk-produk yang tidak melanggar prinsip-prinsip yang diatur oleh agama Islam. Kalau mau bertanya keunggulan bank syariah, insya Allah secara khusus seluruh stakeholder dari pesaham, manajemen, semua yang berkaitan dengan ketaatan prinsip syariah, kita patuhi dengan kesungguhan dan semang hati. Tidak ada keterpaksaan kami menggunakan prinsip syariah. Sehingga hal-hal yang dikhawatirkan bahwa bank syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah itu tidak ada di atas sana. Kalau ada yang masih kurang yakin, silakan datang, silakan bertanya, silakan ketemu karyawan atau saya secara pribadi, mari kita diskusi tentang bank syariah itu yang benar seperti apa. Tak main-main, BPRS Arta Laksana benar-benar menerapkan prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan. Contohnya adalah memutuskan pembiayaan, ada pak yai yang datang dalam rapat komite. Misalnya, waktu dulu pernah ada pengajian pinjaman untuk usaha garmen, ternyata setelah ditelusuri ternyata penggunaan hasil garmen tersebut, mayoritasnya adalah pekerja PL. Sehingga pak yai tidak menyetujui usulan tersebut. Ini adalah salah satu praktik dan contoh di bank syariah BPRS Arta Laksana tidak boleh memberikan pembiayaan yang memberikan mudorot. Dari Purwakerto, Marnoto, Banyumas TV melaborkan.